Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning class, how are you today? I hope you are fine In this chain, we will learn about Re-Context Okay class, listen carefully the explanation from this video Re-Context Ini adalah matrih kelas 8 semester 2 Kali ini, saya akan fokus membahas tentang Definition tentang Re-Context Yang kedua, Social Function Yang ketiga, Generic Structure Dan yang keempat, Language Feature Mari kita kupas satu persatu Apa itu Re-Context? Re-Context is a text which retell about an experience or a sequence or past events Jadi, Re-Context ini adalah suatu text yang menceritakan tentang sebuah pengalaman Atau rangkaian peristiwa yang terjadi di masa lampau Social Function Lalu apa tujuan kita mempelajari text Re-Content ini? Tujuannya yang pertama To retell a sequence of past events to the reader Jadi, tujuan yang pertama adalah Untuk menceritakan sebuah kejadian secara berutan yang terjadi di masa lampau kepada pembaca Kemudian yang kedua To entertain or inform the reader about someone experience in the past Jadi, tujuan yang kedua ini adalah Karena text Re-Content ini Bisa berupa pengalaman seseorang yang lucu Atau menyenangkan Atau menyedihkan Jadi, tujuan text Re-Content yang kedua ini adalah Menghibur atau menginformasikan tentang pengalaman seseorang di waktu lampau Kemudian selanjutnya Ada Generic Structure Generic Structure itu adalah bagian-bagian dari Re-Content Yang pertama Ada Orientation Orientation itu adalah pembukaan Yang mengandung kata-tanya Who Siapa What Apa When Kapan Dan Where Dimana Apa maksudnya ini Jadi, dalam orientation ini Ini kita membicarakan siapa Tokoh yang dibicarakan dalam teks tersebut Kemudian, apa yang terjadi Kejadian-kejadian apa yang terjadi di teks itu Kemudian, kapan terjadinya Atau waktunya kapan Kemudian, where Dimana terjadinya Kemudian, yang kedua Events Mengandung pertanyaan What happened Apa yang terjadi Maksudnya, event di sini adalah Menceritakan kejadian-kejadian yang dialami oleh penulis Secara berurutan Secara berurutan Jadi, merupakan suatu rangkaian peristiwa Sesuai dengan urutan kejadiannya Kemudian, yang ketiga Reorientation Reorientation ini adalah penutup dari teks recount Biasanya terdapat personal comment Atau komentar pribadi dari si penulis teks tersebut Selanjutnya, ada language features Atau unsur kebahasaan Atau ciri-ciri yang ada pada teks recount Satu Using past tense Jika kalian masih ingat Past tense ini adalah kata kerja berbentuk lampau Dan to be past tense Atau to be yang bentuknya lampau Yaitu was Atau were Contoh Kata kerja dalam bentuk lampaunya When Broke Arrive At Dan were Dua Introducing personal participants Atau memperkenalkan orang atau tokoh yang ada dalam teks recount tersebut Contohnya I My family My friends Ketiga Using action verb Action verb itu adalah kata kerja tindakan Contohnya Spent Menghabiskan When Pergi Broke Membawa Atau slept Tidur Yang keempat Using conjunction and temporal connectives Menggunakan konjungsi Dan kata penghubung temporal Contohnya Then Before After that After a while First Last And Finally And finally Kelima Using adverb of time and place Menggunakan kata keterangan tempat dan waktu Contohnya Yesterday At the school In the beach Last week Last month Two weeks ago Disini Ada contoh dari Text recount Berjudul Camping Disini Sudah saya Bedakan warnanya Antara yang Orientation Events Dan Reorientation Orientation Adalah Pembukaan Biasanya ada Di paragraf pertama Two weeks ago My family and I Went camping in Silancur Highland The place is located in Magelang Regency Central Jawa We left home At 2pm by car It took about 3 hours To reach the place Nah disini Tadi sudah saya katakan di awal Kalau orientation Itu bagiannya Ada kalimat A Ada kata tanya Bentuknya who Kemudian ada what Ada when Dan ada where Kita perhatikan disini Ada kata Two weeks ago Two weeks ago Itu menjawab pertanyaan when Kapan Terjadinya Two weeks ago Kemudian My family and I Itu menjawab pertanyaan who Siapa Jadi siapa yang pergi Kemudian When camping Itu menjawab pertanyaan what Apa Kemudian In Silancur Highland Itu menjawab pertanyaan where Dimana Kemudian Kita lanjut ke events Yang berwarna hijau ini We arrived there at 5pm And looked for our tent Which we have booked Two days before We put our goods in the tent Then we prayed Mahrib beside our tent My mother told us to wear jackets Because the weather was so cool there At 7 My mother prepared meal That she prepared from home We had dinner together in front of our tent After dinner We prayed Issa Then we walked around the hill We took photos there Because the view was very beautiful at night Sometimes fog came and goes The weather was very cold When the fog came The night got more festive Because more people came to the hill To see beautiful scenery And took photos too At 10pm We came back to our tent And landslip Next day We woke up earlier at 4am To see the sunrise We were so amazed To see it directly Through the mountain While enjoying the sunrise view My mother prepared breakfast After that We walked around to make video About our holiday there We also took pictures In many beautiful spots And view in the morning My younger brother Look very happy To see the mountain view Around 10am With our goods And prepare for going home Di bagian events Kita menceritakan kejadian Secara berurutan Mulai dari arrive there Tiba di sana Kemudian di sana Ngapain aja Sampai next day-nya Apa yang mereka lakukan Sampai prepare for going home Itu diceritakan secara berurutan Kemudian Part yang ketiga Yaitu reorientation Ini yang sudah saya warnai Warna merah Adalah reorientation Yaitu penutup dari text recount We felt so happy Because this is the first time We went camping With family In the mountain Many experiences We go there And I hope Can get there again Next time Jadi disini Seperti yang saya katakan tadi Terdapat Personal comment Atau komentar pribadi Yang mana komentar pribadinya Disini We felt so happy Jadi kami merasa sangat senang Kenapa senangnya? Karena This is the first time We went camping with my family In the mountain Jadi ini Pertama kalinya Atau pengalaman pertama Si penulis tadi Camping dengan Keluarganya Di gunung Jadi dia sangat senang Apakah kalian sudah jelas Dengan Apa yang saya Uraikan tadi Apabila kalian sudah jelas Untuk menguji pemahaman kalian Silahkan Mencoba untuk mengerjakan Lima soal berikut ini As of the following question Based on the text above Jadi jawablah pertanyaan-pertanyaan Berikut ini Berdasarkan Text yang Tadi kita sudah bahas Number one The text tell us about Text tersebut Itu menjelaskan kepada kita Tentang Second The writer intention To write the text to Pertanyaan kedua Apa tujuan dari penulis Menulis text tersebut di atas Yang ketiga The main idea of the second paragraph is Ide pokok dari paragraf kedua adalah Four Where did the writer spend his holiday? Pertanyaan keempat Dimana penulis menghabiskan liburannya? Next Number five When did they go home? Pertanyaan nomor lima Kapan mereka pulang ke rumah? Nah itu tadi Lima pertanyaan Silahkan untuk dijawab Okay class And I think that's all For today Thank you for your attention See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh